Michael Burry Michael Burry Michael Burry's recipe making headline My God! Okay, it's happening! Everybody stay calm! What's the procedure everyone? What's the procedure? Stay f***ing calm! Wait, 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 wait So he's bet $1.6 billion that the stock market will crash by the end of 2023 Akhirnya bukan cuma kami di Mindstack yang memprediksikan ada penurunan atau kehancuran ekonomi di akhir 2023 Ternyata sekarang sudah ada banyak investor, hedge fund manager, bahkan member partai so politics, member kongres Amerika yang ambil posisi supaya bisa cuan apabila ekonominya Amerika jebol harga saham jebol, property jebol apapun yang butuh utang kalau jebol semua, maka mereka akan cuan besar Nah, video ini kita akan bahas lebih dalam tentang apa itu yang investor dan hedge fund manager melakukan serta apa yang Anda bisa melakukan sekarang sampai sekitar akhir tahun 2023 menuju ke awal 2024 supaya Anda di posisi yang mana Anda juga bisa cuan mungkin bukan multi miliar dolar kayak hedge fund manager lain tapi setiraknya Anda bisa semakin maju apapun itu, dapat rumah murah, dapat aset murah dan bisa cuan berkat hasil video ini So, kalau Anda siap mulai, ya mari kita mulai Yang pertama, saya mau menjalami berita yang sudah di cover di mana-mana Michael Burry barusan ambil posisi 1,6 miliar lawan stock market lawan saham atau indeks sahamnya Amerika judul ini, walaupun bagus buat kita yang sudah prediksi akan ada kehancuran berarti orang lain juga setuju dan mulai ambil posisi juga ya walaupun dalam hal itu positif buat kita sebenarnya menurut saya ini media yang atau berita yang dibeledakin disarin berlebih-lebihan sebenarnya realitasnya nggak segitu besar kenapa? karena begini yang Michael Burry melakukan itu sebenarnya yang namanya ambil put options ini memang bahasa teknis tapi artinya, dia itu mau cuan kalau harga indeks saham Amerika jebol ok, so ekonominya turun saham di mana-mana jebol, banyak perusahaan bangkrut kalau itu sampai terjadi seperti kejadian 2008 di Amerika dia akan cuan tapi cara dia melakukannya, dia pakai instrumen bernama put options so artinya, dia cuma perlu keluar duit sedikit untuk bisa kontrol jumlah yang besar kalau judulnya bilang, dia ambil posisi 1,6 miliar untuk lawan stock market sebenarnya, uang yang dia resikokan cuma 1%-nya atau 0,5% so maybe like 16 juta, 8 juta, something like that nah, itu mesti uang besar ya buat orang biasa, 16 jutaan tapi, anda harus paham Michael Burry itu bukan orang biasa siapa itu Michael Burry? kalau udah pernah nonton film Hollywood namanya The Big Short Michael, how are you? I found something really interesting they will fail the housing market is rock solid film yang membahas tentang global financial crisis keuangan dunia tahun 2008 di saatnya semua orang lagi rebutan beli banyak properti karena harganya lagi roket naik hanya beberapa individu khusus aja yang sadar ini tuh ada bubble dan akan meletus dan dia mau cuan dari situ salah satunya si Michael Burry so dia terkenal di saatnya banyak orang lagi bilang properti gak akan turun-turun, naik terus, naik terus, naik terus hanya dia aja yang ambil posisi negatif, dimaki-maki sama berita tapi akhirnya dia yang cuan berhasil cuan kalau gak salah sekitar 700 juta dolar atau sesuatu seperti itu dari satu trade itu so, buat dia 16 juta resiko ambil put options 1,6 miliar itu sebenernya kecil sekali kalau dia rugi, cuma rugi 16 juta lawan modal dia ratusan juta dolar tapi kalau cuan, dia bisa cuan lumayan banyak maybe ratusan juta juga so, itu sebenernya yang dia lakukan oke, so, gak usah rasa, wow, ini dana multi miliaran yang masuk bukan seperti begitu tapi hanya saja kita omong investor yang sophisticated yang canggih mereka sekarang sudah ambil posisi kalau harga saham Amerika turun mereka mau cuan dari situ juga nah, omong begitu kalau kita sudah lihat kepada data-data ini dan bisa lihat oke, so, mulai ada ini orang-orang yang jelas-jelas punya inside information Michael Burry bukan orang bodoh dia itu research-nya lumayan kuat serta yang buat saya yang sangat menarik member kongres Amerika, right? sudah terbukti dari rekam jejak dari dulu sampai sekarang ya setiap kali mereka masuk posisi itu biasanya mereka tahu informasi yang gak banyak orang tahu kalau member kongres sudah ambil posisi yang melawan ekonomi Amerika aku cukup yakin akan terrealisasi nah, salah satu hal lagi yang juga menarik adalah kapan itu options ini kedaluarsa so, sifatnya options adalah dia harus gerak dalam waktu tertentu kalau enggak, hangus duitnya oke, so, it's a sophisticated instrument tapi pada intinya adalah Michael Burry dan kawan-kawan so, bukan cuma dia Michael Burry, Bill Ackman, member kongres mereka ambil put options yang kadaluarsanya itu Januari 2024 so, antara sekarang sampai Januari 2024 mereka sudah ibaratnya itu taruhan taruh duit harganya harus jebol kalau enggak, mereka rugi kalau beneran jebol, mereka cuan besar oke, so, berarti data menunjukkan bahwa kemungkinan besar sekarang sampai akhir tahun 2023 akan ada jebol harga, gimana caranya kita bisa sikat gimana caranya kita bisa cuan dari posisi ini untuk mayoritas orang, saya enggak akan sarankan melakukan apa yang dilakukan sama seorang Michael Burry atau Bill Ackman kenapa? karena mereka adalah fund manager dan investor yang sudah canggih, yang sudah maju lah sudah jam terbangnya lama untuk mayoritas orang, itu resiko yang besar karena orang enggak ngerti resiko duit seluruh dana mereka dan enggak ngerti apa itu sifat resiko di dunia keuangan so, untuk mayoritas orang yang aku lebih sarankan adalah fokus ke cash flow fokus ke bisnis fokus ke penghasilan masuk penghasilan dinaikin dalam usaha anda supaya anda punya uang untuk sikat harga aset yang sudah murah soalnya begini loh mereka lagi mau cuan saat harga mau turun sedangkan untuk orang yang tanah kutip, biasa lebih baik cuan beli pas harga sudah murah ini emosinya manusia ya kalau harganya lagi naik rebutan ikut masuk begitu harganya jebol mereka takut jual apa yang sudah dibeli harga tinggi atau takut kalau beli sekarang maka makin jebol lebih jauh sedangkan kalau kita di Mindstack selalu ambilnya yang kontra kalau harganya jebol justru itu tanda harga aset yang murah dong bukan cuma aset sembarangan tapi aset yang setelah sudah semuanya jebol mereka di posisi kuat mereka itu aset-aset ini di posisi yang mana bisa recover cepat dan mulai cuan dari situ so buat kita di Mindstack uang yang sudah dikumpulkan yang siap untuk sikat banyak aset akhir tahun ini itu dipakai untuk beli property yes property yang produktif bukan cuma rumah di kompleks perumahan itu aset retail kita lebih ke tanah atau property yang produktif yang bisa hasilkan-hasil bumi yang punya sumber air yang ada kegiatan komersil yang produktif property dan cryptocurrency kenapa? karena kalau Anda sudah nonton video-video di channelnya Mindstack Anda pasti sudah tahu bahwa 2024-2025 ada siklus Bitcoin yang menunjukkan bahwa crypto akan lari kencang di sekitar pertengahan akhir 2024 menuju akhir 2025 itulah yang kita sendiri lagi melakukan semoga apa yang kita cover di video ini bantu kasih keterangan tentang apa ini pergerakannya orang yang punya duit besar dan semoga bisa kasih Anda petunjuk apa yang Anda bisa lakukan antara sekarang sampai kejadian krisis ini oke so salam sukses salam cuan dan sampai jumpa di video selanjutnya di channel Mindstack selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati